Oke balik lagi nih Sekarang itu Sebenernya udah masuk nih Ke bilangan Kompleks Tapi sebelumnya gue pengen jawab Soal yang gue Gue tugasin ke kalian Di video sebelumnya Pastikan lo semua udah pada Jawab sendiri ya Kalau 227 Coba yang terdekatnya itu berapa 227 Emang bukan Kelipatan 4 Tapi kelipatan 4 terdekat itu berapa Berapa 224 Oke 224 Sisa berapa I Seberapa I pangkat 3 Bisa lagi 22 Ya 224 Terus I Berapa 224 Atau 56 56 56 kali 4 Di sini Di sini Di pangkat 3 Ini berapa 1 dong Asik 1 pangkat 56 Mudah banget 1 Ini 1 mau berapa Angkat berapa pun Tetap segitu kan Tetap satu-satu juga Yaudah satu kali Sesuatu Ya tetap sesuatu itu Jadi Sekarang I pangkat 3 Berapa I pangkat 3 Berapa 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 Kok berapa Minus 1 Minus I Ya kan Diurai lagi I pangkat 2 Kali I pangkat 1 I pangkat 2 Berapa Ini bisa diurai kan I pangkat 2 I pangkat 2 Dikali I pangkat 1 I pangkat 2 Berapa Minus 1 Oke minus I Oke 227 Dapat minus I Kalau yang jawabannya Benar Ya selamat Kalau misalkan Yang masih beda Ya Lihat lagi video sebelumnya Ulang lagi Skip-skip aja Terus sampai yang Gue jelasin Kalau Mengenai kelipatan 4 Itu Itu lumayan Sebelumnya sih Untuk misalkan Kalau video gue terlalu Jelasinnya terlalu lambat Bisa Ya untungnya Ini Berbentuk video itu Ya Lo bisa cepetin Dua kali kan Kalau misalkan kita Ngeliat ada Angka misalnya 3I Atau Akar Minus 12 12I 5I Ini apa Namanya Masih ingat Pure imaginary numbers Atau waktu itu Gue nulisnya Pure imaginary form Ya Gue cuman nunjukin Kalau itu bentuk Bentuk dari pure imaginary Numbers Pure imaginary numbers Oke masih ingat ya Itu gue ingatin lagi Ini namanya Pure imaginary numbers Nah Ada lagi sebenarnya Bentuk lain Misalkan nih Ini udah ada pure imaginary numbers Tapi di depannya itu Ada kayak Misalkan 2 plus 3I Atau 3 minus Ini Apa deh Misalkan gini Akar 2I Kita Kita Berapa lagi 7 deh 7 plus 5I Nah Kita tau ini 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 apa Pure imaginary Ini juga Ini pure imaginary Ini juga pure imaginary numbers Ini semua ketiganya Pure imaginary numbers Tapi kalau udah Digabung sama sesuatu Di depannya ini Ada disini Angka lain Ada disini Operasinya Namanya Udah bukan Pure imaginary numbers Tapi Ini adalah sesuatu Yang kita udah kenal Yaitu Bilangan Kompleks Kompleks Nah kompleks Oke Persisten Bilangan kompleks Ini bilangan kompleks Atau Kompleks number Ini yang bakal kita Kita bakal sering bermain Dengan ini Sebenernya untuk yang kayak Pertanyaan-pertanyaan Umum gitu ya Kayak Misalkan Ngepain sih kita belajar ini Tapi Gak Gak tau fungsi Untuk apa Ya kalo nanyanya dia Sebagai anak kuliah Sekarang itu sebenernya Ngaco sih Ya Ngerti ini aja kan Belajar ini aja kan Di circuit Dan sekarang Belajar lagi di Digital signal processing Gitu Ya itu udah ketahuan Kalo kompleks number itu Fungsinya untuk apa Ya untuk Berguna di bidang Apa Listrik gitu Dan di signal Juga berguna Ya berguna Dimana apa Sebenernya Selama itu Berada di bidang teknik Kita gak bakal pernah lepas Dari yang namanya Bilangan kompleks Oke Jadi Misalkan gue punya Kalo disini kan Bentuknya nih Sebenernya bentuk Dasarnya kan gini Nah Bentuk dasarnya gini kan Si ini itu Pyramid generic numbers Ya kan Ini Suatu angka nih Yang pasti ini kan Bilangan real Bilangan real Makanya ini tuh Dibilang Bagian realnya Real part Nah ini nih Si B nya aja nih Ini Dibilangnya Imaginary part Kenapa begitu Karena Ya gampang aja gitu Dia kan berdiri sendiri nih Disini nih Jadi bilangan realnya Bagian yang realnya gitu Dari Dari bilangan kompleks Segini namanya Bilangan kompleks Dan kompleks Nah Untuk yang disininya itu Adalah real partnya Bagian realnya Kalo yang nempel sama Si I nya ini Ya Imaginary nya itu Nah Itu imaginary part gitu Bagian imaginary Karena emang Bilangan kompleks itu Ada Ada dua Ada dua Ada dua Ada dua angka real gitu Ada dua angka real Tapi mereka Beda tempat gitu Yang satu sendiri Namanya Bagian realnya Yang satu nempel sama I nya gitu Namanya imaginary partnya Gitu Nah makanya di Gabungan semua ini gitu Di Bilangan kompleks Itu lagi Udah dapet tuh Berapa Dua 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 poin Apa lagi ya Nah misalkan gue ada Tiga belas Kali Dua I Tambah satu Nah Kalo ada soal kayak begini Coba Mana yang Mana yang Mana yang Imaginary nya Mana yang realnya Coba cari Nah Udah udah dibayang-bayang nih Kalo Kalo kebayang disini Gue mau ngejawab ya Mana bagian realnya Mana bagian imaginarynya Ini bagian realnya Ini bagian imaginary Iya imaginarynya Sorry Nggak bisa gitu ya Pokoknya ini real ini imaginary Liat Temen ya kan Maksudnya Liat posisi dia Liat posisi dia gitu Real ini dia Sebenernya sendiri gitu Dia nggak nempel sama I Atau apapun itu yang Imaginary nya Nggak Makanya namanya dia real Dia pasti real Tapi kalo misalkan ada suatu angka Yang nempel Dengan Dengan Imaginary I Ya Itu dia Imaginary partnya As simple as that Terus Sial lagi ya Disini juga nih Ada bentuk soal tuh Seperti Pokoknya ini kalian Aduh sorry Pokoknya kalian itu udah mulai Belajar tiga Tiga bentuk ya Tiga bentuk inti dari Yang namanya kompleks-kompleksan gitu Keluarga kompleks ini Ada tiga nih Ini yang emang kuncinya Yaitu Piar imaginary numbers ini Yang nempel sama itunya Nah bilangan kompleks ini Nah dari bilangan kompleks itu juga Punya komponen dia kan Terdiri dari Ada dua angka Yang satu nempel sama I Yaitu imaginary part Yang yang sendiri itu real part Oke Itu aja Clear Terus udah bisa Udah bisa masuk Sudah bisa masuk ke Mengenai bilangan Kompleks itu sendiri Oke videonya Sekian dulu Selanjutnya Kita lebih dalam lagi Mengenai bilangan kompleks Oke terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati